Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya Semoga anda juga menampun anda berada, semoga sehat selalu dan yang lagi sakit ya semoga sakitnya disembuhkan ya Seperti semula ya, nah sekarang ini Herbal Channel akan berbicara tentang kesehatan buat punya penyakit diabetes atau mengurangi keseritan kulit ya Nah kita akan lakukan tutorialnya jadi manfaatnya dari buah ya atau sayuran ya Nah sekarang sayuran apa itu? Nah sayuran dari kentang ya, sudah tahu ya, potato ya Jadi kentang ini salah satu sayuran yang memiliki manfaat kesehatan ya Sangat luar biasa ya, mulai dari kesehatan jantung hingga meningkatkan kekebalan tubuh Jadi kentang merupakan sumber fitokimia ya, atau vitamin, atau mineral ya, yang sangat baik seperti vitamin C, kalsium, kalium, jat besi, seng, pastor, vitamin B ya Jadi jangan khawatir ya, kentang itu manfaatnya sangat luar biasa ya Jadi kentang juga bisa dikonsumsi dengan berbagai macam ya Maka direbus, apa macam-macam ya Bisa langsung, tapi orang tidak akan dimakan langsung mentah itu ya, apa di jus ya Nah sekarang saya akan menjadikan kentang ini, sepertinya kalau di jus lebih baik ya Lebih baik di jus ya, tapi saya akan melakukan dengan langsung saja Apa manfaatnya? Manfaat ini banyak sekali ya, cuma kita akan berbicara tentang Satu, apa mencegah penuaan ya kulit ya Jadi keriput, untuk mencegah kekeriputan kulit ya Supaya kulit kita tidak bisa langsung keriput atau kering ya Seperti Alhamdulillah kulit saya ya, karena saya sering melakukan hal ini ya Jadi bisa mengobati diabetes Saya akan berbicara tentang diabetes ya Jadi sehari 4 buah ya, 4 buah ini kalau bisa di jus ya, untuk diabetes Nah jadi jangan kaget dalam jangka sebulan apabila Anda melakukan setiap hari atau di jus ya Kalau bisa di jus ya, setiap hari lakukan dengan minum jus potato ini ya, atau kentang ya Jadi sewaktu-waktu Anda licek ke dokter akan ada pengurangan ya, radius ya untuk diabetesnya ya Dan jangan kaget apabila keringat, keringatan ya, atau sering kencing ya Jadi dalam sebulan itu begitu ya, akan mengeluarkan keringat ya Nah itu akan penurunan diabetes Anda ya, semoga diabetes Anda bisa mengurangi sedikit sedikit ya Semoga normal kembali sembuh Nah sekarang saya akan melakukan tidak di jus ya, kalau bisa jangan kaget Ini dimakan langsung saja ya, ini potatonya yang sudah dibersihin, sudah dicuci ya Langsung saja dimakan, karena ini tidak ada aplik sampingnya ya, kalau bisa ya Potato mentah ya, bismillahirin Ini rasanya kaya bengkuang ya, rauk-raauk-raauk gitu ya Ini kaya mentahnya gini ya, kalau Ini juga saya mentah, cuma sudah dicuci ya, clean Ini rasanya enak ya, kapal di jus sangat terasa Dari dulu saya makan ini pakai lalaban ya, namanya orang Sunda tidak jauh dari lalaban ya Ini enak rasanya ya, kalau bisa di jus itu 2 aja cukup ya Sudah minum, setiap hari, 2, 4, 3 gitu Setiap hari, di jus, insya Allah akan Setiap-seti anda akan normal kembali dalam jangka sebulan Seterusnya kalau bisa ya Insya Allah ya, memudahkan Anda Yang sudah tahu video ini Kasih tahu tentang apa saudara-saudara yang punya penyakit diabetes ya Karena berbahagia sekali ya Tidak ada yang persampingnya ini Saya bengkuang ya Sama coel sambal ya Wah nikmat sekali ini Jangan kaget Kalau Jangan matangnya aja ya Yang Makan Bentang Mentah Bentar mati seluruh dunia Kalau matang enak Ini mentahnya aja Mentah enak Belagi matangnya Tidak ada yang sambung Punya mencegah untuk kekeriputan Bagus sekali ya Yang lainnya juga banyak Ini yang manfaat dari ini ya Tertang ini Ini real Bukan editan ya Kalau editan Itu penipuan namanya Bukan ngobrol Bukan ngomong Bicara Kayak ini Susah Habisin dulu Umur saya Udah 60 ya Tapi kulit saya Nggak keriput Karena Lakukan Hal-hal yang Serba mentah Tapi Jangan Apa Yang Berkimia Jadi Sekian Permisah Jadi tutorial Tentang ketang mentah Itu Satu Untuk diabetes Mengobati diabetes Tapi Step by step Atau belahan Insya Allah Dalam jangka Sebulan atau dua bulan Itu akan normal Lagi ya Dan kedua Untuk Apa Mencegah penuaan ya Sangat Bagus sekali Ini ketang mentah ya Sekian dulu Permisah ya Jangan lupa Like dan komennya Subscribe Semoga Dalam subscribe ini Bisa video Herbat Channel Terus Berlanjut ya Jadi belum bisa ya Begitulah Tutorial Tentang Manfaat Dari kentang mentah ini Semoga Bisa bermanfaat Bagi lapisan masyarakat Buas Dan Jangan lupa Kasih tau Pada Yang Belum tau Karena Sangat penting Sekali ya Penyakit Harus Dibereskan Atau Disembuhkan Dari penyakitnya ya Nah Salah satu Yang harus Lakukan Yaitu Apabila Sudah mulai Normal Jangan lupa Minum Air tebuk Ya Air tebuk Yang press Jadi Jangan Dimasukin Ke kulkas Jangan Disimpan Dulu ya Habis Di press Temu itu Lakukan Langsung Diminum Saja ya Supaya Lebih Netral Lagi Jangan Dikasih Gula Lagi ya Udah Aja Temu Yang press Saja ya Nah Sekian Dulu Dari Herbal Channel Semoga Bermanfaat Bagi Lapisan Masyarakat Luas Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Commentnya Ya Pada Herbal Channel Semoga Herbal Channel Ini Bisa Berguna Bagi Lapisan Masyarakat Luas Kita Tutup Dengan Hamdallah Bersama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh